Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini semoga semua dalam kanan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam headline news harian poskota edisi minggu 6 Juni 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya pertandingan uji coba antara Inggris melawan Rumania sebelum menuju Piala Eropa 2020 Dalam laga yang digelar di Riverside Stadium, Middlesbrough pada minggu malam Inggris mencoba menjaga tren positifnya sebelum terjun di Piala Eropa 2020 Mengingat dalam uji coba sebelumnya melawan Austria, tim berjuluk 3 Lion ini berhasil merengkuh kemenangan 1-0 Kondisi sebaliknya dialami Rumania yang kalah 1-2 dari Georgia dalam laga uji coba sebelumnya Berita selanjutnya Dua pegawai PT Kereta Api Indonesia tewas tersambar kereta Mitos adanya hantu budek kembali menguak lantaran kedua korban tidak mendengar periakan warga yang memperingatkan adanya kereta melintas Peristiwa tersebut terjadi saat keduanya tengah memperbaiki rel di kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang Tubuh keduanya Pandi berusia 60 tahun dan Nursai berusia 30 tahun terpental sejauh 2 meter saat tersambar kereta yang melaju dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung Padahal kereta itu dari jauh sudah membunyikan klakson berulang-ulang Namun Pandi dan Nursai tetap saja menyusuri rel sampai akhirnya tersambar kereta Berita utama terakhir yang menjadi sajian poskota di edisi kali ini yaitu Satpol PPK Bupaten Bogor melakukan rajia di rumah kos Hasilnya sebanyak 6 pekerja seks komersil terjaring dalam operasi tersebut Penyisiran terhadap rumah kos dilakukan setelah banyaknya menerima keluhan dari warga Sekretaris Satpol PPK Bupaten Bogor, Imam Budiana mengungkapkan dalam operasi kali ini Pihaknya menurunkan sebanyak 50 personil dengan sasaran rumah kos yang diluga kerap dijadikan tempat esek-esek Dijarinya 6 pekerja seks komersil ini setelah petugas menemukan jejak digital aplikasi MiChat Saat itu para PSK tersebut tengah menunggu tamu Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, Komunitas, Kuliner, Plesir, dan Style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton